Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro. Saya selalu berharap Anda semua tetap sehat dan selalu semangat mengikuti perkuliahan dari dengan saya. Karena kalau Anda semangat, saya yakin Anda bisa menyimak penjelasan materi perkuliahan kita melalui video ini. Saudara, pada pertemuan kita ke video yang lalu, kita sudah belajar permintaan agregat dan penawaran agregat. Yaitu menjadi model Anda atau bekal Anda bagaimana memahami pergerakan dinamika ekonomi makro dalam sebuah negara. Nah, pada hari ini kita akan menuliskan materi perkuliahan kita tentang uang dan ke bank umum. Jadi, ini menjadi sebuah pokok pembahasan tentang moneter atau sistem moneter sebuah negara. Bahwa dalam sebuah negara selalu ada bank sentral dan selain bank sentral ada juga bank umumnya. Nah, materi perkuliah hari ini kita silakan Anda baca pada PPT yang sudah saya share di grup. Dan silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Sudahlah, pada hari ini kita akan belajar konsep uang dan bank yang akan menjadi bekal awal kita untuk memahami mekanisme kebijakan moneter yang diambil oleh sebuah negara. Nah, kita awali dengan apa itu yang disebut dengan uang. Kadang-kadang kita memahami konsep uang hanya sebatas uang kertas yang kita miliki di kantong atau uang kertas yang kita miliki di dompet kita. Jadi, sebenarnya memahami konsep uang tidak hanya sebatas itu. Jadi, definisi uang adalah merupakan alat atau segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ya, apakah itu benda, apakah itu uang kertas yang kita miliki, uang logam, atau barang-barang yang kita miliki. Kalau misalnya itu bisa dijadikan sebagai alat tukar dan diterima oleh alat umum, itu merupakan uang. Jadi, ini kata kunci berbicara tentang uang adalah bisa dijadikan sebagai alat tukar dan yang kedua diterima oleh alat umum. Nah, memahami konsep uang tentu tidak terlepas dari sejarah masalahnya uang. Nah, jadi kalau kita sedikit melihat di belakang, bahwa sebelum akhirnya uang kertas yang kita miliki saat ini, sistem perdagangan yang ada di dunia sebelumnya adalah sistem barter. Yaitu barang ditukarkan dengan barang atau barang ditukarkan dengan jasa dan sebaliknya. Misalnya, kita sebagai konsumen beras, maka kita memiliki katakan ayam untuk mendapatkan beras, kita harus mengorbankan ayam yang kita miliki. Atau misalnya kita konsumen potong rambut, jasa potong rambut, mungkin kita miliki beras. Maka, untuk mendapatkan layanan jasa potong rambut, kita harus mengorbankan beras yang kita miliki. Nah, ini sebetulnya sistem perdagangan barter. Nah, kalau kita melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sistem perdagangan dan sistem barter ini, tentu baik sekali ya kalau kita bulat. Jadi, saya membuatkan ada beberapa yang menjadi catatan penting kepada kita, bahwa dengan perdagangan barter ini memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama apa? Bahwa untuk berdagang, si pembeli harus mencari si penjual sesuai dengan produk yang dimiliki atau diinginkannya. Jadi, si konsumen ayam harus mencari orang yang memiliki ayam. Atau konsumen beras harus mencari orang yang memiliki beras dan mau menerima ayam yang dimiliki. Nah, ini tentu sulit untuk menemukannya. Atau disebut dengan double coincidence of words. Yang kedua, kesulitan untuk menyimpan produk yang kita tegarkan. Jadi, kalau misalnya kita mau membeli beras, kita memiliki ayam sekian ekor, maka kita harus membawa sekian banyak ekor ayam untuk ke pasar untuk membeli beras. Dan ini pasti akan kesulitan untuk membawa-bawanya. Yang ketiga adalah kesulitan menemukan nilai tukar barang tersebut. Misalnya, berapa ekor ayam yang harus ditukarkan untuk mendapatkan 1 kg beras. Atau berapa kali cara atau memangkas rambutnya untuk menerbankan sekian kg beras. Nah, ini pasti sulit untuk diukur kalau misalnya sistem perdagangan menggunakan sistem narker ini. Kemudian, semakin berkembangnya perkembangan transaksi jual beli dalam sebuah perkembangian, maka ada istilah kita kenal dengan komoditi money, yaitu bahwa produk, barang, dan jasa ini berdilai dengan komoditi tertentu, yaitu biasanya emas dan perak. Jadi, emas dan perak ini menjadi suatu alat tukar atau uang dalam perkembangan. Nah, kemudian seiring dan pertemangannya lagi waktu zaman, maka ada istilahnya kita kenal dengan modern money, yaitu kita kenal ada uang kertas, ya, atau uang logang, kemudian ada cek, ada deposito, bahkan sekarang di zaman saat ini kita kenal adanya e-money, bahwa uang tidak hanya sebatas uang kertas yang kita miliki, tetapi dalam bentuk e-money kita bisa berbelanja dengan menggunakan e-money dan support-nya. Jadi, ini yang disebut dengan perkembangan konsep uang dari zaman ke zaman. Selanjutnya, berbicara tentang money supply, kita akan mengenal ke depan atau disebut dengan penawaran uang, ada dua konsep yang harus kita pahami di sini, yaitu disebut dengan M1 dan M2. Nah, arti dari M1 ini adalah merupakan uang dalam bentuk transaksi, atau yang kita bisa gunakan untuk bertransaksi, disebut juga dengan transaksi money, yaitu dalam bentuk uang kertas dan logang, atau bisa juga dalam bentuk checking deposito, jadi misalnya dalam bentuk check dan seterusnya, itu disebut dengan uang dalam arti M1, atau uang transaksi. Nah, jadi kalau berbicara tentang uang dalam bentuk uang kertas atau uang logang, maka uang kertas ini biasanya kalau dulu itu dijamin dengan uang atau perak, atau emas dan perak, gitu. Tetapi kalau sekarang uang itu uang kertas yang diperlukan di pesan, adalah disebut dengan Fiat Money, yaitu kemudiannya dideritkan oleh pemerintah, kemudian mempunyai apa, dideritkan oleh sebuah peraturan regulasi yang terpunyai oleh pemerintah, gitu. Kemudian uang logang dan kertas ini adalah disebut juga dengan Legal Trader, yaitu merupakan sebuah alat transaksi yang harus diterima sebagai alat pembayaran besar oleh seluruh pelosok terakhir, katakan misalnya kalau kita lihat di Indonesia adalah kopiak, gitu. Nah, kemudian ada juga istilah uang dalam arti M2, atau disebut juga dengan arti dalam arti 2, yaitu merupakan komponen nilai uang M1, atau disebut dengan uang kertas dan uang logang tadi, ditambahkan dengan Saving Deposit dan Time Deposit. Jadi, ini yang disebut dengan komponen manisakwai, yang akan kita bicarakan ke depan. Ketika saya katakan bahwa bagaimana pemerintah, atau misalnya kalau ditambah manisakwai, berarti manisakwai yang kita masuk di sini adalah M1 dan M2. Jadi, tidak hanya sebatas M1 saja atau M2 saja. Nah, sekarang kita lihat apa itu disebut dengan tingkat bunga sebagai komponen yang harus kita pahami juga dalam sistem monetaris sebuah negara. Jadi, kalau misalnya kita akan menyimpan uang kita di bank, kita kenal ada bunga, atau kita meminjam uang dari bank, kita kenal ada bunga. Maka pertanyaannya, tingkat bunga itu apa? Nah, secara konseptual, tingkat bunga ini merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan uang. Jadi, kalau kita misalnya si penggunaan uang atau si peninjam uang, maka untuk mendapatkan uang dari perbankan, kita harus membayarkan sejumlah biaya tertentu kepada si penyedia dana, yaitu pihak perbankan, karena kita menggunakan uang yang diambil. Ini sebuah dengan tingkat bunga. Biasanya ditiru dengan menggunakan prosentase tertentu. Atau konsep tingkat bunga ini juga kita bisa katakan merupakan bunga yang dibayarkan kalau ini waktu, yang diekskripsikan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Misalnya kita menginjam 1 juta, lalu kemudian bunga sebulannya katakan 1%, maka 110 ribu kita harus membayarkan kepada si pemberi pinjaman sebagai biaya atas pemberian pinjaman kepada kita. Nah, itu yang sebetulnya tingkat bunga. Lembaga dan individu harus membayar kebiayaan kesempatan karena kita sudah menggunakan uang yang diberikan oleh si pemberi pinjaman karena adanya opportunity cost akibat dari kita melakukan pemberian pinjaman. Nah, jadi berbicara tentang bunga ini, maka bunga bisa juga diselahkan sebagai biaya pinjaman. Jadi, bunga artinya biaya pinjaman yang kita harus korban membayarkan kepada si pemberi pinjaman yang dapat kita ukur dengan nilai uang tertentu atau kita ukur dengan nilai prosentase tertentu. Sehingga nanti ketika kita melihat keterkaitan antara suku bunga dengan nilai investasi, ini sangat atau memiliki hubungan yang berbalik arah. Yaitu bahwa ketika suku bunga naik, maka investasi turun. Karena ketika suku bunga naik, berarti biaya untuk meminjam uang untuk melakukan kegiatan investasi semakin besar. Karena tingkat bunga yang kita masuk adalah beban penjaman uang yang kita ambil dari si penyedia pinjaman. Lalu berbicara tentang berapa besar tingkat bunga yang harus dibebankan kepada penjaman yang diambil oleh si pemberi pinjaman. Ini sangat bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk dan masa jatuh temponya. Yang umumnya, kalau semakin lama masa jatuh temponya pinjaman yang diberikan oleh penyedia pinjaman apakah grup perbankan atau lembaga ekonomi lainnya. Bahkan seorang pribadi yang mungkin memiliki uang banyak akan membantu atau memberi pinjaman kepada pihak lain. Maka besaran pinjaman atau tingkat bunga yang diutapkan ini sangat bergantung kepada bentuk dan masa jatuh temponya. Kalau semakin lama, umumnya tingkat bunga yang diberikan semakin tinggi. Ya, kalau misalnya pinjaman kita hanya satu tahun mungkin bunganya lebih rendah. Karena resiko pengembaliannya lebih rendah. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu memiliki resiko yang sangat tinggi karena ketidakpastian apa yang akan terjadi kemudian hari. Oleh karena itu tingkat bunga yang diutapkan dengan pinjaman dalam jangka panjang mungkin yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, tingkat resiko yang akan muncul dengan adanya transaksi peminjaman. Jadi tingkat bunga ini akan semakin tinggi untuk pinjaman yang sangat besar ke resikonya. Yang misalnya kepada pemusaha dan kepada pegawai negeri sipil. Kalau pegawai negeri sipil kan pasti sudah jelas pendapatan sekian, itu pasti diterima dan ditanggung oleh negara. Tetapi kalau misalnya pemusaha, lumunya sangat besar risikonya karena ada unsur gagal suksesnya sebuah usaha yang dijalankan oleh si pemusaha. Nah, tentu bunga yang diberikan kepada pemusaha namunnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang diberikan kepada si peminjam dengan gaji yang tetap dan pasti. Nah, itu yang disebut dengan tingkat resiko. Yang kedua, liquiditas aset atau pinjaman. Nah, jadi umumnya bahwa tingkat bunga yang diberikan kepada aset yang kurang liquid, misalnya rumah dan seterusnya, ya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang liquid yang bisa dicarikan begitu. Jadi liquid tidak liquid ini juga menentukan tingkat bunga yang diperken oleh si pemusaha. Dalam hal ini bisa dilihat keuangan, perbankan, atau menurut. Sudara, pengalaman kita ke depan tentang kebijakan ekonomi moneter, tentu kita akan sering melihat konsep tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal. Pertanyaannya, apa perbedaannya? Nah, kalau kita memahami konsep tingkat bunga real, artinya bahwa tingkat bunga itu kita ukur atau diukur dengan menggunakan nilai uang tertentu, bukan nilai barangnya. Ya, tentu nilai uang ini akan berfluktuasi seiring dan bertambahnya atau berjalannya waktu karena ada pengaruh invasi. Yang kedua, tingkat bunga nominal ini kita ukurnya berdasarkan satu uang per tahun per unit uang yang kita investasikan. Misalnya, ketika kita menunjukkan satu juta atau setelah sejuta, maka tingkat bunga yang diubankan katakan adalah 10% per tahun, maka yang disebutkan bunga real itu adalah, kalau misalnya pinjaman yang setelah sejuta adalah satu juta per tahun, bunga yang harus diberikan kekandasi pengurus pinjaman. Jadi, nilai bunga yang kita maksud di sini 10% adalah bunga meminat. Lalu, perbedaannya dengan bunga real seperti apa? Kalau bunga real ini merupakan tingkat bunga yang sudah dikoreksi dengan tingkat inflasi. Jadi, kalau misalnya kita lihat nilai bunga real itu adalah setelah kita kurangin gami investasi, nilai inflasi. Karena bahwa ketika kita misalnya menjunjukkan uang, saat ini duit kita satu juta, ketika apabila terjadi inflasi, maka nilai satu juta saat ini tentu tidak akan sama dikemudian hari. Oleh karena itu, maka diubankan tingkat bunga kepada peminjam, agar nilai real dari uang yang dipinjamkan itu tidak berkurang. Tapi kalau misalnya nilai realnya atau nilai bunga yang ditetapkan semakin atau diberedah dari nilai inflasi yang terjadi, maka peminjamkan tentu mengalami kerugian karena nilai realnya uangnya semakin lama semakin berkurang. Nah, nilai realnya uang yang saya maksud di sini misalnya begini. Kalau kita memiliki katakan satu juta uang rupiah saat ini, kemudian kita akan gunakan untuk berbelanja, katakan membeli produk-produk, katakan produk-produk konsumsi. Misalnya kita mau membeli motor, maka berapa juta yang harus kita perbankan? Tentu kan adalah 16 juta. Jadi kalau kita punya uang 16 juta hari ini, kita bisa membeli motor satu uang. Ini dengan harga 16 juta. Katakan tahun depan harga motor ini semakin naik karena ada pengaruh inflasi. Tidak lagi 16 juta, tapi lebih 20 juta. Jadi kalau uang kita saat ini tetap sama membeli 16 juta, maka kalau tahun depan kita membelinya, tentu tidak akan sama lagi nilainya. Kita malah rugi, kita harus mengambil 1 juta lagi agar bisa mendapatkan satu uang motor yang sama. Nah, jadi ini yang disebut dengan bunga real dan bunga mineral. Jadi intinya bahwa bunga mineral di sini setelah kita pelanikan nilai investasi. Sehingga ketika kita mengukur nilai bunga real yang ada dalam sebuah perekonomian, kalau misalnya kita selisihkan antara tingkat bunga mineral, yaitu biasanya diukur menggunakan pebijakan kompilitar, yaitu pebijakan monetarisasi. Sekarang kita bunga yang berlaku di ruang Indonesia. Nah, kita kurangi dengan tingkat inflasi dan sebuah perekonomian. Selanjutnya, berbicara tentang uang. Tentu uang memiliki fungsi. Pertanyaannya, apa fungsi yang dimainkan oleh uang sebagai alat tukar yang kita maksudkan di. Jadi, berbicara tentang uang, maka fungsinya adalah yang pertama sebagai alat tukar atau disebut medium of exchange. Nah, apa karakteristik uang sebagai alat tukar dalam sebuah perekonomian? Yang pertama, bahwa uang itu harus dapat diterima oleh kalaikmu. Jadi, kalau misalnya saya anggap bahwa uang Rupiah Rp100.000 adalah merupakan uang juga diterima oleh orang lain. Dan semua masyarakat yang ada dalam sebuah perekonomian. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Tidak meributkan. Kalau misalnya kita anggap bahwa uang itu adalah batu atau batu itu kita anggap sebagai uang, tentu ini sulit sehingga kita bawa kemana-mana. Tapi karena uang kertas ini sangat simpel, bisa dilipat, bisa digulung, bisa diletakkan doang, pendek kartong, dan seterusnya, maka itu kita akan menggunakan sebagai salah satu karakteristik uang yang bisa dijadikan sebagai uang, yaitu mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, dapat dibagi, tidak mudah dipalsukan. Ini yang menjadi karakteristik dari uang. Misalnya, kalau saya punya uang Rp. 100.000, saya bisa membaginya menjadi Rp. 50.000-Rp. 50.000. Jadi kalau saya punya selain uang Rp. 100.000, saya bisa tepatkan dengan orang yang memiliki uang Rp. 50.000 dua lebar. Nilainya sama. Ini yang sebetulnya dapat dibagi, dan tidak mudah dipalsukan. Tentu dengan menggunakan alat teknologi tertentu untuk mendeteksi mana uang asli dan mana uang palsu. Selanjutnya, fungsi uang yang kedua adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, atau medium of storing of wealth. Karena sifat liquid yang dimiliki oleh uang. Jadi seseorang misalnya dikatakan memiliki aset Rp. 1.000.000, ini bisa diukur dalam gunakan uang. Yaitu berapa banyak mobil yang dimiliki, tanah yang dimiliki, rumah yang dimiliki. Nilai aset-aset ini kita nilai dengan uang. Sehingga seseorang dengan banyak aset, katakan rumah, banyak mobil, banyak tanah, itu bisa kita nilai dengan sejumlah uang tertentu. Maka nilai aset malah Rp. 100.000, dengan menggunakan nilai uang tertentu. Yang kedua, bisa dijelikan sebagai satu uang hitung. Building of account. Dan yang keempat adalah sebagai standar pembayaran yang didunakan. Jadi inilah beberapa fungsi uang yang harus kita pahami berbicara tentang sistem pembayaran yang ada dalam sebuah uang. Dari fungsi uang yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita bisa memberikan sebuah penegasan bahwa uang memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemiliknya untuk memperlancar proses transaksi. Selain itu juga bisa membantu pemilik uang untuk menyimpan nilai dalam bentuk aset tertentu. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Namun kita perlu pahami di sini bahwa sebagai pemilik uang untuk holding money atau menegang uang, ini ada konsekuensi yang akan muncul. Yaitu biaya yang harus kita tanggung kalau misalnya kita menyimpan uang di rumah. Karena apa? Apabila kita misalnya memiliki aset tertentu, katakanlah sejumlah uang tertentu. Misalnya kita simpan di bank, maka kita akan mendapatkan sejumlah pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika misalnya kita meminjam uang dari bank, kita harus membayar biaya bunga. Tetapi si pemilik uang, kalau misalnya dia menyimpan uang di bank, akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. Nah, berbicara tentang holding money tadi, maka apabila si pemilik uang memegang uang di rumah, opportunity cost untuk mendapatkan pendapatan bunga ini akan hilang. Kalau misalnya uang yang dimiliki disimpan di rumah, tidak disimpan di bank. Itu yang disebut dengan biaya yang harus kita tanggung kalau misalnya kita memegang uang dalam rumah yang berbaik. Nah, oleh karena itu, maka kalau misalnya kita melihat apa yang menjadi pendorong atau apa yang menjadi penentu masyarakat harus holding money, yaitu ada dalam bentuk tiga gambarannya. Yaitu pertama bahwa masyarakat memegang uang atau holding money itu karena motif transaksi. Untuk membeli kebutuhan setiap hari, maka tentu masyarakat harus memegang uang atau tidak menyimpan uang sejumlah tertentu di bank untuk mempermudah proses transaksinya. Nah, itu walaupun sekarang kita kenal Anda e-money ya, artinya dengan menggunakan ATM atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, walaupun tanpa bentuk uang cash, kita bisa melalui transaksi. Tapi kadang-kadang transaksi yang harus dilakukan harus buy cash. Oleh karena itu, masyarakat harus menyimpan uang dalam bentuk cash money untuk mempermudah proses transaksinya. Nah, kalau misalnya masyarakat menyimpan uang di rumah dalam bentuk atau sejumlah uang tertentu untuk mempermudah transaksinya, maka itu sebut dengan motif transaksi, holding money untuk transaksi mobil. Nah, selain untuk transaksi atau mempermudah transaksi, kadang-kadang juga masyarakat memegang uang atau menyimpan uang di rumah untuk berjaga-jaga. Kalau misalnya ada suatu kondisi di luar dugaan terjadi, misalnya akan sakit atau beberapa kejadian-kejadian di luar dugaan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memegang uang untuk motif spekulasi, yaitu untuk mendapatkan atau harapan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Nah, jadi inilah beberapa motif masyarakat memegang uang, yaitu motif transaksi berjaga-jaga untuk motif spekulasi. Saudara, setelah kita memahami konsep uang sampai pada fungsi uang dan motif orang memegang uang, maka sekarang kita lihat apa itu bank sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uang. Kita awali dengan konsep sejarah dari bank. Kalau kita melihat sejarah bahwa bank itu pertama kali didirikan sekitar tahun 1990-an. Nah, ini asal-muasalnya didirikan ketika masa kejayaan atau kerajaan Inggris pada saat itu ingin membangun kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan Perancis. Tetapi untuk membangun armada laut yang kuat, maka kerajaan Inggris ini tidak memiliki uang yang banyak. Oleh karena itu, maka ada suatu gagasan dari William Peterson yang kemudian itu diapresiasi dan diaktualisasikan oleh Charles Mantagu yaitu membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang mana fungsinya adalah mengimpul dana dari masyarakat dan itu kemudian nanti bisa digunakan untuk membiayai pembangunan armada laut kerajaan Inggris pada saat itu. Nah, jadi memang setelah itu dilakukan atau diaktualisasikan sejarah mencatat bahwa dalam waktu 12 hari keuangan atau kebutuhan uang untuk kerajaan Inggris pada saat itu ya untuk membangun armada laut sudah terkembang. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu berkembangnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat kegiatan perbankan ini kemudian berubah, bergeser dan berkembang yaitu mulai dari penutaran uang kemudian tempat penutipan uang dan bisa menjadi sebagai lembaga untuk meminjam uang seperti yang kita kenal saat ini. Lalu kalau kita lihat sejarah atau asal kata dari bank yang kita kenal selama ini kita bisa lihat dari asal-masal itu dari bahasa Itali yang artinya banca yaitu berarti penegaran uang. Nah, sehingga dan demikian maka definisi dari bank itu dapat dikatakan merupakan lembaga intermediasi yaitu intermediasi antara pemberi pinjaman atau pemilik uang dengan yang membutuhkan uang yang didirikan dengan kewinangan untuk menerima simpanan dan meminjamkan uang. Jadi, sebenarnya bank ini sebagai lembaga intermediasi saja antara si pemilik uang dengan si peminjam uang. Kemudian, dia juga bisa memberikan atau menerbitkan promes atau disebut juga dengan penyok atau capatan bank kita selanjutnya. Nah, kalau kita lihat definisi bank menurut Indonesia itu bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 dikatakan bahwa bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya sebagaimana konsep intermediasi yang dimainkan oleh bank dimana menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka mengingkatkan tarap hidup roket banknya. Nah, inilah peranan yang dimainkan oleh bank secara atau menurut Undang-Undang. Lalu, kalau kita lihat jenis-jenis bank yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 ini ada tiga bentuk yang pertama disebut dengan Central Bank atau Bank Sentral yang kedua Bank Umum dan Bank Umum nanti kemudian dikelompok dibagi dua lagi yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dan yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Nah, kita lihat yang pertama Bank Sentral Bank Sentral itu apa? Adalah merupakan suatu lembaga di mana lembaga ini tidak tujuannya untuk mencari keuntungan Tetapi peranannya adalah mengatur masalah yang terkait dengan keuangan suatu negara baik itu dalam negeri maupun di luar negeri Nanti berbeda dengan Bank Umum memang tujuannya untuk mencari lapar Nah, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Sentral Bank di Indonesia atau lembaga yang memainkan peranan Sentral Bank di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia atau BIMU Nah, apa saja tugas utamanya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu tingkat sepungguh majuan berapa kemudian berapa jumlah harus dicetak uang atau maju supply dan lain sebagainya ini semua ditetapkan oleh melalui kebijakan Bank Indonesia yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan yang ketiga mengatur dan menawasi perbankan Bank Umum dan BPR tadi jadi melalui beberapa kebijakan Bank Indonesia nanti ditetapkan berapa dana yang harus disimpan di BI atau Bank-Bank konvensional atau Bank-Bank syariah atau Bank Umum atau BPR ini nanti harus menetor sejumlah uang atau dananya ke Bank Sentral sebagai dana cadangan atau dana talangan kalau kalau-kalau Bank Umum tersebut mengalami bank atau piling nah kemudian kalau tadi Bank Indonesia atau Central Bank ini tidak menjadi lembaga pencari keuntungan sebaliknya Bank Umum adalah lembaga atau bank yang tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan atau secara definisi Bank Umum ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik itu konvensional katakan misalnya seperti ini kita kenal BRI BCA dan beberapa bank konvensional lainnya atau berdasarkan prinsip syariah seperti Bank Malat atau Bank Syariah Indonesia nah dimana tujuan utamanya atau dari kegiatan transaksi yang dilakukan nanti akan menghasilkan keuntungan atau labah untuk keberlangsungan kehidupan bank itu sebagainya nah kemudian kalau kita lihat apa tugas utama yang dimainkan oleh bank umum yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan atau giro deposito berjangka sertifikat deposito tabungan dan bentuk lainnya ya dimana akan digunakan sebagai sumber pembiayaan kepada peminjam dana itu yang pertama yang kedua adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan seperti apa dari kepada lembaga 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 usaha misalnya PT dan seterusnya yang membutuhkan pinjaman ya ini bisa diambil dari bank atau bisa dipinjam dari bank yang ketiga menyediakan jasa-jasa bank lain seperti misalnya jasa transfer pengiriman uang atau kartu kredit kartu inkaso kliring dan jual-beli valutasi tentu semua kegiatan atau semua lain-lainan yang diberikan oleh bank ini bank umum ini untuk mendapatkan pendapatan keuntungan agar bisa berlangsung ke dunia nah bentuk bank yang ketiga adalah BPR atau bank perkreditan rakyat ya nah apa ini perbedaannya dengan bank umum seperti BRI BNI beberapa bank online bahwa bank BPR ini dimana melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berasal prinsip serial dalam kegiatannya tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ini batasan-batasan yang dimiliki oleh BPR nah sehingga kalau kita lihat tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan bank umum yang pertama menghimpun dana menyalurkan dana ke masyarakat menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil disini letak perbedaannya dengan bank umum serta menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau tabungan atau deposito ya kepada lembaga perbankan umum seperti BNI nah inilah peranan atau tugas pokok dari BPR sebagai salah satu bentuk bank yang ada di Indonesia nah dianya demikian maka saya pikir ini konsep uang dan bank yang kita itu yang menjadi pokok pembahasan kita pada materi hari ini dan kita boleh cukupkan sampai disini semoga bermanfaat silahkan Anda membaca literatur review yang lain untuk memahami atau menambah wawasan Anda tentang konsep uang dan bank terima kasih